Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang ini yang berhubungan dengan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab yang digenapi. Oleh karena itu, secara pribadi, marilah kita mempelajarinya dengan tulus, kita mempelajari Alkitab dengan rendah hati, agar roh kudus yang menuntun kita, bukan berdasarkan apa katanya, bukan berdasarkan apa kata pendeta A, apa kata pendeta B, apa yang dikatakan oleh pimpinan A, pimpinan B, di dalam denominasi gereja kita masing-masing. Karena yang benar adalah demikianlah firman Tuhan, demikianlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita yakin bahwa Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya diilhamkan oleh roh kudus, oleh Tuhan sendiri, melalui para hamba, para nabi yang telah Tuhan kirimkan sehingga mereka menulis menjadi kanon di dalam Alkitab. Oleh karena itu, sudah saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, janganlah kita berbanta-banta, mengadakan pembenaran diri, tapi kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Oleh karena sekarang ini tidak lagi relevan bagi kita untuk berbanta-banta. Tetapi ketika firman Tuhan itu berbicara, ketika Alkitab itu berbicara, maka itulah otoritas kita yang tertinggi, yang asalnya dari surga, dari Tuhan, untuk menerangkan, untuk memberikan pencerahan yang terbaik, yang boleh memuaskan kerinduan kita di dalam mengerti firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita berbicara, memberikan komentar-komentar, apalagi komentar-komentar yang negatif terhadap firman Tuhan, mari kita konfirmasi dulu terhadap firman Tuhan. Kita belajar dulu, baru kita komentar. Dan janganlah kita juga mengambil kata-kata atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh para pimpinan gereja kita, para pendeta hamba-hamba Tuhan. Tidak masalah. Tetapi apakah sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Itu yang menjadi otoritas kita yang tertinggi di dalam menentukan apakah kita benar berjalan di dalam kebenaran atau tidak. Contohnya, contoh, masalah hari sabat. Jangan ini dipertentangkan. Di antara gereja A dan gereja B. Antara gereja yang berhari minggu beribadah dengan yang hari sabtu beribadah. Dan seterusnya. Tapi kita lihat di dalam firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan yang nyatakan, barulah kita bisa mengerti yang sebenarnya. Boleh jadi selama ini kita tidak mengerti. Karena kita mengikuti adat istiadat. Bisa saja. Turun-temurun. Dari orang tua kita. Dari nenek moyang kita. Kita sudah begitu ibadah. Jadi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kepada Alkitab. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita jangan salah melangkah. Di dalam memutuskan. Oh ini benar, ini salah. Sudah-sudah sekalian. Tentang apa yang saya khotbahkan. Sehubungan dengan judul tanda binatang. Yang mulai terbentuk. Dan seterusnya. Walaupun saya berbicara dalam konteks saya sebagai umat Tuhan. Di dalam gereja Masai Advent hari ketujuh. Tetapi yang saya bawakan adalah firman Tuhan. Jadi walaupun ada perbedaan-perbedaan. Tetap kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita berbicara dalam konteks Alkitab. Maka Alkitab itu tidak membahas agama A, agama B. Kristen A, Kristen B. Tetapi kita harus melihat. Apa yang firman Tuhan katakan. Maka itulah kebenaran. Mengenai hari Sabat. Hari Sabtu. Kalau saudara-saudara belum mempelajari dengan baik dan benar dalam firman Tuhan. Ya tentunya jangan kita berkomentar yang sesuai dengan pemikiran kita. Berkomentarlah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apakah hari Sabat itu adalah hari Minggu? Atau hari Sabtu? Mari kita lihat. Apa yang Alkitab jawab. Bukan pendeta A yang menjawab atau pendeta B. Tapi firman Tuhan. Karena ini otoritas yang tertinggi. Jadi di dalam keluaran pasal 20. Di dalam perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Sangat jelas dikatakan di sana. Dalam pembahasan ke 10 firman. Atau 10 perintah. Atau 10 hukum Tuhan. Sangat jelas di sana. Salah satu perintah. Yang 10 itu. Perintah atau hukum yang keempat. Menyebutkan di dalam keluaran 20 ayat 8. Itu sangat jelas. Ingatlah dan kuduskanlah hari. Hari Sabat. Yang jadi permasalahannya itu hari Sabat hari apa? Dikatakan di sana. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Lalu ayat 9 berkata. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh. Adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Selama 6 hari kita bekerja. Kita melakukan pekerjaan kita setiap 6 hari. Karena itu yang Tuhan sudah berikan. Hari ketujuh itulah hari Sabat Tuhan. Apakah benar hari Sabat itu cuma untuk orang Israel? Orang Yahudi? Jangan salah kita menginterpretasi. Apalagi menyatakan satu kebenaran itu suatu ketidakbenaran. Kita konfirmasi terhadap firman Tuhan. Kita perhatikan. Apakah hari Sabat itu. Hari ketujuh itu. Hari Sabtu atau hari Minggu. Hari Sabat itu sudah ada sejak penciptaan dunia. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan sudah buat hari Sabat itu. Coba kita lihat dalam kejadian pasal 2. Setelah diselesaikannya langit dan bumi. Kejadian pasal 2. Ayat pertama kita mulai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Perhatikan. Kita bandingkan dengan keluaran 20. Ayat 8, 9, 10 tadi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya. Berhentilah ia pada hari ketujuh. Kejadian 2, ayat 2. Dia bukan cuma berhenti. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi hari Sabat itu, hari ketujuh, itu sudah ada dalam penciptaan. Sejak penciptaan Adam dan Hawa. Bukan nanti pada saat bangsa Israel ada lalu diberikan hari Sabat itu. Tidak. Jadi kalau yang mengatakan hari Sabat itu adalah hari Sabat Yahudi, salah kaprah. Salah besar. Hari Sabat itu sudah ada. Sebelum bangsa Israel. Dari sejak penciptaan dunia ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Lalu ini belum dikatakan hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu kan. Yang jelas hari ketujuh. Nah sekarang kita lihat. Pada saat Yesus Kristus sebelum disalibkan. Kita sudah tahu di seluruh dunia tahu itu hari apa. Hari Jumat. Jumat yang agung terkenal. Lalu Yesus mati pada hari Jumat. Disalibkan. Tidak ada yang bisa menyangkai itu. Dan dia dikubur pada hari Sabat. Lalu di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 dikatakan. Setelah hari Sabat lewat. Menjelang menyingcing pajar pada hari pertama Minggu itu. Pergilah Maria, Magdalena, Maria yang lain. Menengok kubur. Maka terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang mereka Tuhan turun. Datang ke batu itu. Menggulingkan. Lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya bagaikan salju. Kalau kita baca seterusnya. Inilah peristiwa kebangkitan Yesus. Setelah dia mati. Dikatakan sini jelas. Setelah hari Sabat lewat. Hari Sabat hari apa? Hari Sabat itu di antara hari Jumat. Dan hari pertama. Atau hari Minggu. Jadi hari apa? Hari Sabtu. Saya ingin mengkonfirmasi supaya janganlah kita berkata-kata berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan budaya turun-temurun. Sehingga kita tidak menjawabnya dengan benar. Hanya dengan emosi saja. Tetapi kita tidak membawa ayat-ayat firman Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi. Saya ingin kita semua kalau kita adalah Kristen pengikut Kristus yang berpegang teguh pada firman Tuhan Alkitab mari kita kembali ke Alkitab. Barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan baginya tidak terbit fajar. Artinya mereka itu adalah pengajar-pengajar sesat. Mereka yang mengajarkan ajaran sesat tidak sesuai dengan Alkitab. Saya boleh katakan Saudara kalau benar-benar pelajar Alkitab firman Tuhan tolong cari satu ayat saja yang menyatakan bahwa hari sabat itu adalah hari minggu. Saudara cari. Kalau saudara dapatkan telpon saya saya berikan hadiah besar bagi saudara. Karena sudah jelas tidak pernah satu ayat pun dinyatakan dalam Alkitab bahwa hari sabat itu hari minggu. jelas di sini hari sabtu. Dan hari sabat itu adalah hari untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Ini sangat jelas. Jadi jangan kita berdebat tapi kita tidak didukung oleh ayat firman Tuhan. Cuma menggunakan filsafat-filsafat manusia untuk membenarkan diri kita. Itu dosa sekali. Tapi kalau firman Tuhan yang mengatakan demikian maka kita harus ikuti. Jadi sekali lagi hari sabat bukan untuk orang Yahudi saja. Hari sabat hari ketujuh atau hari sabtu Tuhan sudah ciptakan untuk semua manusia. Sejak penciptaan sudah dibuat. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat 27 ini Yesus katakan ayat 27 dan 28 Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 ini kata Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas hari sabat. Saudara pengikut Yesus Saudara orang Kristen pengikut Kristus kalau saudara mengatakan saudara punya Tuhan Yesus Kristus maka saudara wajib mengikuti apa yang Yesus katakan. Yesus katakan hari sabat untuk manusia bukan untuk orang Yahudi saja untuk orang-orang Advent saja tetapi untuk semua manusia. Dan anak manusia atau Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari sabat. hari sabtu hari ketujuh itu. Jadi saudara-saudara sekalian marilah kita melihat kembali apa yang firman Tuhan katakan. Jangan berdasarkan argumentasi ini dan itu tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan itulah ajaran sesat itu. Ajaran firman Tuhan Alkitab ini otoritas tertinggi diilhamkan oleh Allah melalui roh kudus lewat hamba-hambanya. Jadi sekali lagi saya ingin mengkonfirmasi marilah kita berdiskusi kita berdebat kita gunakan firman Tuhan sehingga kita tidak ngelantur ke sana kemari berdasarkan filsafat manusia tidak demikian. Gunakanlah firman Tuhan kalau kita ingin berargumentasi soal Alkitab dan firman Tuhan. Inilah yang boleh saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudara selama ini terhadap channel kami pekabaran Akhir Saman kiranya saudara-saudara akan mendapatkan pencerahan dituntun oleh roh kudus untuk mempelajari lebih dalam. Mempelajari sendiri jangan kata kata si A kata si B kata pendeta A pendeta B jangan kecuali mereka benar-benar berdasarkan firman Tuhan demikianlah firman Tuhan bukan demikian kata mereka mari kita kembali ke Alkitab karena Alkitab adalah otoritas tertinggi untuk mencari tahu kebenaran ya terima kasih atas perhatiannya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua amin Sampai jumpa